Mengapa media Barat dalam beberapa waktu belakangan ini sangat gencar melakukan propaganda bahwa China Daratan akan menyerang Taiwan dalam waktu dekat? Kampanye propaganda sistematis dan terorganisir melawan China dengan membuat rasa was-was dan ketakutan bagi pelaku bisnis. Barat dengan sengaja ingin memperlambat pertumbuhan ekonomi China, mengalihkan media mereka dari topik seperti peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat dari hari ke hari. Skenario seperti ini dapat digunakan sebagai strategi politik menjelang Pilpres Amerika Serikat tahun 2024. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana propaganda media Barat tentang perang China Taiwan adalah strategi yang sedang dimainkan. Pada akhir-akhir ini, mesin propaganda Barat melawan China semakin meningkat. Propaganda seperti ini telah dilakukan selama Perang Dingin melawan Uni Soviet. Iklan dan poster yang menunjukkan Stalin dan Uni Soviet marak di jaringan media mereka. Dan sekarang, hal yang sama dilakukan terhadap China. Kampanye propaganda yang jauh lebih sistematis dan terorganisir melawan China dilakukan untuk menciptakan perang dingin lainnya. Mereka menanamkan rasa ketakutan akan kemungkinan perang antara China dan Taiwan. Maraknya pemberitaan seperti ini dapat memperburu ketegangan politik dan membuat orang semakin khawatir tentang kemungkinan perang terjadi. Menggambarkan pemerintahan China seperti pembuat onar dan melemahkan reputasi globalnya. Strategi semacam ini bermaksud menodai reputasi China sebagai negara adidai baru dan pembawa damai. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa skenario ini dapat digunakan sebagai strategi politik yang mencoba mempengaruhi kelompok orang yang berbeda pandangan di Amerika Serikat terutama karena pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Tetapi dampak dari cerita ini tidak hanya tentang China dan Taiwan. Hong Kong juga terjebak di tengah-tengah ini. Dan akibatnya banyak bisnis di sana mengalami masalah dan investor merasa khawatir. Kekhawatiran ini datang dari cerita yang dibangun secara terus menerus di media akan membentuk pada pemikiran bahwa Tiongkok tidak aman. Mereka menargetkan investor menarik diri dari Hong Kong dan Tiongkok yang berusaha untuk menghindari resiko apapun yang mungkin timbul dari potensi konflik atau bahkan sanksi. Dan kemungkinan perang antara China dan Taiwan dapat mengunjang ekonomi global. Di satu sisi, Amerika Serikat mengatakan bahwa China adalah satu-satunya pemerintah yang sah dan Taiwan adalah bagian dari China. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat dengan terang-terangan menjual senjata dalam jumlah besar ke Taiwan. Amerika Serikat terus memprovokasi Tiongkok untuk meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Misalnya ketika Nancy Pelosi yang menjadi ketua DPR Amerika Serikat saat itu mengunjungi Taiwan yang membuat reaksi tegas dari pemerintah China. Ditambah lagi dengan lebih banyak aktivitas militer di selat Taiwan. Banyak ahli yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat tertarik dengan Taiwan karena Taiwan adalah pemimpin dalam pembuatan semikonduktor yang sangat penting untuk industri teknologi tinggi. Para ahli pembelajaran mesin berpikir bahwa Amerika Serikat mungkin membutuhkan sekitar 10 tahun atau lebih untuk mengejar posisi Taiwan saat ini. Yang menarik adalah bahwa Amerika Serikat memiliki sejarah panjang keterlibatannya dalam urusan negara lain. Mereka tanpa malu membawa nama demokrasi, tetapi justru menyebabkan konflik dan bahkan perang. Seperti peristiwa Perang Vietnam dan Perang Timur Tengah adalah serangkaian catatan kelam Amerika Serikat. Campur tangan dalam masalah China-Taiwan berbeda dengan konflik di tempat lain di mana Amerika Serikat selalu menemukan cara untuk bisa campur tangan adalah poin utama di sini. Yang terpenting adalah orang-orang di China, Hong Kong, dan Taiwan menginginkan perdamaian dan stabilitas. Mereka ingin keluarga mereka memiliki pendidikan dan kehidupan yang baik, rumah yang aman, masyarakat baik untuk anak cucu mereka, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa perang adalah keputusan yang tepat. Media Barat menyabotasi ini dan tiba-tiba mengubah pendapat orang-orang tentang perang. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa China tidak akan pernah berperang dengan Taiwan, sama seperti Amerika Serikat tidak akan pernah berperang dengan California atau Florida. Sangat tidak rasional jika suatu pemerintahan berpikir akan berperang dengan salah satu provinsi atau negara bagiannya. Dan media Barat seharusnya memahami ini. Mereka menjual propaganda dan membuat orang membandingkan masalah China-Taiwan dengan Rusia-Ukraina. Akan tetapi, perbandingan ini cacat karena kedua kasus ini sangat berbeda. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa China bukanlah Rusia ketika membandingkan tindakan Rusia di bawah Putin dengan strategi kebijakan luar negeri China. Divergensi yang berbeda menjadi jelas menggarisbawahi pendekatan unik China pada panggung global. Sementara, Rusia telah memilih rute yang lebih tegas dengan mengerahkan angkatan bersenjata dalam berbagai misi luar negeri dan terlibat dalam intervensi militer. Tindakan China memiliki sifat yang terukur dan terkendali. Di bawah kepemimpinan Putin, Rusia telah melaksanakan operasi militer di berbagai negara seperti Georgia, Syria, Ukraina, dan baru-baru ini Kazakhstan. Tindakan ini sering melibatkan mendukung kelompok bersenjata dan milisi di wilayah tersebut. Sebaliknya, keterlibatan China di luar negeri terutama berpusat pada menjaga stabilitas regional dan berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian internasional, terutama partisipasinya di PBB dalam misi penjaga perdamaian. Sikap kebijakan luar negeri China sangat berbeda dari pendekatan agresif Rusia. China mendekatkan pertumbuhan ekonomi, kolaborasi global, dan pembangunan damai di bawah kepemimpinan presidensi. Intervensi militer skala besar telah dihindari sejak konflik Vietnam tahun 1979. Kehadiran militer China di luar negeri, seperti panggalan militer resmi di Djibouti dan beberapa fasilitas yang dirahsiakan oleh presidensi, memiliki citra kenegaraan yang memperjuangkan inisiatif internasional yang positif, seperti inisiatif sabuk dan jalan dan infrastruktur Asia. Bank investasi China mendekankan solusi kerjasama yang saling menguntungkan dalam memumpuk harmoni global. Berita peropakanda perang bahwa China ingin menginvasi Taiwan untuk menarik seluruh pulau tersebut adalah sangat tidak rasional. Perang tidak akan mengubah geografis pulau itu, karena Taiwan adalah bagian dari China. Perang tidak akan membuktikan apapun dan tidak akan mengubah apapun. Maka propaganda media barat tentang perang antara China dan Taiwan semuanya dapat dijawab di sini. Masyarakat tidak perlu takut bahwa China akan menyerang Taiwan, karena Taiwan adalah bagian dari China. Propaganda ini tidak lebih hanya untuk menimbulkan rasa takut bagi para pelaku bisnis, karena tujuan utama mereka adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi China. Akan tetapi, perang mungkin akan terjadi. Tetapi melawan negara yang berpikir untuk menyerang Taiwan di mana China akan bertindak menjaga kedaulatannya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah kita meyakini bahwa perang antara China dan Taiwan mungkin terjadi? Juga bagaimana Amerika Serikat akan terus mempropagandanya untuk terus menanamkan ketakutan pada orang-orang tentang perang antara China dan Taiwan? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!